Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swasiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di PID Mini Talk Show dengan tema Limitless Innovations of Beauty Industry. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Samuel dari Packaging Innovation Dekoratif yang akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 40 menit saja. Karena cuma 40 menit saja, teman-teman. Ayo manfaatin waktunya sebaik mungkin dengan nanya sebanyak-banyaknya melalui kolom channel. Baik di Zoom atau di YouTube atau bisa langsung resen juga nanti ya. Dan nantinya, pertanyaan teman-teman itu bakal langsung dijawab sama pembicara-pembicara yang luar biasa hari ini. Pada Mini Talk Show kali ini, kita akan tercantai dan pembicara-pembicara keren selama kurang lebih 20 menit. Dan akan ada sesi Q&A selama kurang lebih 15 menit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya kenalkan Bintang Kamu kita hari ini. Hari ini, kita kedatangan salah tiga superior sekaligus menonton hebat saya di Paragot. yang pertama, salah satu orang yang saya kenal yang paling kreatif Sika Underpasser. Dulu sempat bersekolah di Semang, Dua, Bandung dan melanjutkan pembicaraannya di Mikrobiologi. Sudah join di Paragot, kurang lebih setiap tahun dengan mengawal karir sebagai kreatif manager untuk brand makeover di Paranda dan Emina. Kini menjadi seorang head of brand innovation and creative. Sampai saat ini, beliau sudah berhasil menghasilkan dan melahirkan banyak terobosan-terobosan muatir dan brand-brand besar. Dia adalah Kak Antti. Bukan Kak Antti bisa say hi. Halo teman-teman semua. Iya, halo Kak Antti. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan pembicara kedua yang gak kalah hebatnya. Salah seorang yang pernah saya kenal yang paling disiplin, konsisten dan bisa menyebutkan jumlah kata terbanyak dalam 5 detik. Dulu sempat bersekolah di SMA Kolesi Loyola dan melanjutkan pendidikannya di Teknik Industri ITB. Sudah join di Paragon, kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu dengan mengawal di karir sebagai tim procurement, lalu di-assign sebagai packaging development, kemudian kini menjadi seorang head of sourcing. Sudah berhasil menertibkan supplier-supplier dan tert-parti-tert-parti yang bersangkutan dengan Paragon dan menjadi salah satu tulang punggung Paragon dalam mendevelop packaging pada masanya. Kita sambut Ibu Olga. Halo, Bu Olga. Mungkin bisa say hi. Hai, Samuel dan teman-teman. Ya, halo. Kalau gak. Dan yang terakhir, our one and only. Salah seorang yang pernah saya kenal, yang common sense-nya paling luar biasa tajam. Dan pengalaman-pengalaman di bidangnya sudah tidak direwukan lagi, sahabat terjangnya. Bahkan mungkin salah satu orang yang cukup disegani di bidangnya. Dulu sempat bersekolah di Semantiga, Bandung dan melanjutkan pendidikannya di Tool Designing Polytechnic Mechanic Swiss ITB. Kemudian lanjut lagi nih ke teknik industri unjani. Hobinya, belajar guys. Sudah berkarir di dunia perpackagingan selama lebih dari belasan tahun, mengawali karir menjadi mold designer section head di PT Indonesia Epson Industri. Lalu menjadi project manager dan development manager di AOBI Indonesia. kemudian kini menjadi seorang head of packaging innovation dekoratif. Sudah berhasil crack packaging game baik untuk Paragon maupun untuk brand-brand kosmetik tersohor dunia. Sebut saja Dior, Gifongsi, dan Gerlain. Dan perlahan-lahan sudah berhasil membentuk identitas brand melalui packaging-nya. Our one and only Pak Ruli. Mungkin Pak Ruli bisa say hi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Iya, thank you. Halo pagi Pak Ruli. Oke, sesuai dengan tema Mini Talk Show hari ini, Limitless Innovations of Beauty Industry. Rasanya agak kurang pas ya kalau kita nggak sedikit membahas nih tentang bagaimana kondisi beauty industry di global market. Sebetulnya by the definition, beauty industry atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan industri kecantikan, itu merupakan sekumpulan bisnis yang menyediakan barang dan atau jasa yang membantu orang-orang mendapatkan penampilan terbaiknya. Pada umumnya, beauty industry meliputi penjualan barang-barang atau jasa-jasa berupa kosmetik, parfum, dan produk perawatan kulit serta rambut. Berdasarkan data dari Euromonitor dan report dari McKinsey, sebetulnya global beauty industry market menunjukkan pertumbuhan yang cukup menjanjikan nih teman-teman dari tahun 2005 ke tahun 2019. Sehingga gak heran, banyak memunculkan pemain-pemain baru. Jika dipinjau dari segi penjualannya, global beauty industry retail sales sempat tumbuh 5% dari 2005 ke 2008, tumbuh 3,2% dari 2008 ke 2009, kemudian tumbuh 4,1% dari 2009 ke 2010 dan tumbuh 4,6% dari 2010 hingga ke 2019. Namun akibat adanya pandemi COVID-19, global consumers cenderung untuk spend less on beauty products. Sehingga para players di beauty industry butuh untuk melakukan banyak penyesuaian terhadap crisis karena COVID-19. Salah satu hal yang dilakukan untuk survive di kondisi seperti ini dan tetap outstanding di tengah maraknya beauty industry adalah dengan mengakselerasi laju inovasi. Nah ngomong-ngomong soal inovasi kita udah mengundang tiga orang yang bener-bener pas banget buat ngobrol ini. Mungkin yang pertama aku mau nanya ke Kak Antti dulu nih sebagai seorang head of brand innovation and creative Kak Antti kan udah biasa nih concepting dan creating new outstanding brand di Paragon. nah sebetulnya proses melahirkan suatu brand yang outstanding itu gimana sih Kak? Mungkin bisa ceritain dikit Kak Antti. Boleh Sam. Jadi sebenarnya kalau di Paragon sendiri kita itu selalu pikirin dari awal ya apa sih sebenarnya yang membentuk sebuah brand dimana sebuah brand mungkin kalau ada yang teman-teman udah tahu itu tuh mixture of messaging proposition terus visual dan purpose gitu. kenapa sih brand itu menjadi penting banget ya untuk sebuah bisnis atau untuk sebuah industri karena dengan kita men-develop brand atau kita sebagai brand owner itu tuh kita jadi bisa berkomunikasi lebih dengan si konsumen nanti ujung-ujungnya kita punya koneksi yang baik dengan konsumen gitu dan ketika kita sedang membuat brand baru atau kita sedang berinovasi untuk membuat brand baru yang harus kita pikirkan pertama kali adalah bisnis purpose-nya apa sih tujuan kita membuat bisnis ini itu apa itu harus benar-benar kita pahami gitu kan kalau belum ada harus kita cari dengan baik gitu tahunya dari mana tahunya dengan berdiskusi dengan partner berdiskusi dengan bisnis ownernya juga kalau misalnya ada bisnis ownernya gitu selanjutnya apa sih yang gak kalah penting dan ini menurut saya hal yang paling penting ketika kita berinovasi mau di bisnis kosmetik ataupun di bisnis lain yaitu kita harus tahu target audience kita siapa siapa sih yang kita ajak bicara gitu kan jadi target audience itu siapa sih gitu kan tahunya dari mana yang kita cari adalah konsumennya siapa nih kira-kira kalau kita punya brand ini siapa yang bakal beli brand kita gitu sem nah selain itu kita juga bisa bisa tahu target konsumen ini dengan cara apa sih kita harus rajin ngobrol sama konsumen ngobrol sama konsumen biar dapat apa biar dapat info tentang demografinya seperti apa biasanya orang akan sampai di demografi demografi ini terdiri dari seperti usia terus gender terus mereka tinggalnya di mana atau mereka tidak tinggal atau masih single masuk ke demografi ini kondisi saat ini seperti yang tadi saya boleh bilang juga ya di Indonesia semakin banyak pemain-pemain masuk ke industri beauty jadi kita harus harus lebih tajam lagi ketika menentukan siapa sih yang kita ajak bicara disini kita harus tahu lebih dalam lagi kayak lifestyle-nya seperti apa mereka biasanya nongkrong di mana kalau mereka main social media di waktu ruangnya mereka nonton apa sih gitu kan atau apakah mereka biasa mainnya di Instagram misalnya mainnya di Youtube kalau di yang baru itu kayak main Tik Tok gitu itu kita harus lebih mendalami hal tersebut dan itu kayak mereka apa juga yang sangat penting untuk menentukan kira-kira benefit kita berikan ke konsumen karena yang harus diingat sama teman-teman ketika membuat suatu brand atau membuat suatu produk orang akan membeli brand atau akan membeli produk yang bisa mempermudah hidupnya orang gak akan cari produk atau brand yang bikin sulit hidupnya gitu kan kayak apa-apa beli brand jadi itu yang emang harus selalu kita pikirkan kita sedang berinovasi untuk brand atau produk oke berarti sebetulnya ada lima rumus utama ya kanti ya pertama nentuin bisnis proposenya dulu dengan berdiskusi dengan semua orang kemudian dilanjutin dengan tahu target audiensnya siapa kemudian rajin-rajin ngobrol sama konsumen terus selanjut lagi dengan mendalami consumer habit habis itu terakhir yang paling penting buat produk yang gak nyusahin konsumen betul kunci sukses dari kanti ya ternyata ya selama ini ya gitu ya ternyata oke oke kemudian setelah kita tahu nih teman-teman dari sisi penciptaan brand nah kita coba tanya bagaimana sih dari segi sourcing dalam menerapkan value inovasi ini nah kita mau tanya ke kak Olga sekarang kalau dari segi sourcing nih kak Olga aku mau nanya nih kak Olga mungkin nanti kak Olga bisa cerita sedikit ya gimana sih sebetulnya value inovasi itu berjalan dalam keseharian tim sourcing timnya kak Olga terus bagaimana sih perannya tim sourcing dalam keberlangsungan beauty industry mungkin kak Olga bisa cerita sedikit boleh banget Sam jadi kalau misalnya kita dalam keseharian kita nih sebagai manusia kita kan gak pernah bisa untuk berjalan sendiri kita butuh orang lain kita butuh partner nah sama juga untuk inovasi yang berjalan di Paragon inovasi berjalan cuma di Paragon aja itu juga kayak gak bisa berlangsung secara terus menerus suatu saat akan stop nah kita harus membuat suatu budaya di Paragon di partner-partner kita di supplier-supplier kita gimana kayak kita tuh memiliki suatu budaya untuk selalu berinovasi dari situ inovasi itu akan terus berjalan kayak sampai kapanpun lah gitu gak akan berhenti di satu titik kalau itu menjadi suatu budaya nah peran tim sourcing ini sendiri sebenarnya itu adalah mencari dan mendevelop partner-partner nih dimana kayak kita tuh bisa berjalan bareng mendevelop suatu produk bareng menemukan inovasi baru bareng nih gitu untuk keberlangsungan kita bersama jadi kayak kita tuh akan tumbuh bersama gak cuma Paragon aja yang tumbuh gak cuma partner kita yang tumbuh tapi kita akan bareng disitu nah jadi kalau misalnya keseharian tim sourcing nih jadi kayak selain kita mencari dan mendevelop bareng kita tuh juga mengadakan cukup banyak event bareng supplier jadi supplier atau partner lah misalnya kayak mereka punya inovasi apa nih jadi akan share bareng Paragon Paragon punya ide apa nih kita akan share ke supplier juga karena kita masing-masing punya keahlian kan kayak gak cuman Paragon aja yang jago tapi kayak partner kita pun kayak pasti akan lebih jago juga di bidangnya gitu jadi kita akan kolaborasi disana termasuk untuk ini misalnya kayak kita ada ide produk gitu bisa aja kita akan develop bareng itu bener-bener kayak dari nol kita kayak bareng-bareng kolaborasi kayak kita udah cukup banyak juga sih untuk kolaborasi seperti itu dengan partner-partner kita nah untuk terkait keberlangsungan di beauty industry mungkin kayak yang Sam tadi udah sempet sebut juga ya maksudnya kayak inovasi tuh kayak penting banget nih untuk kita bisa terus jalan kemudian kayak dengan adanya pandemi kemarin ini juga sangat berpengaruh juga gitu kan jadi kalau misalnya kita diem aja kayak gini-gini aja terus kayak tadi Kak Anty kayak juga cerita customer itu kayak gak mau cari produk yang nyusahin hidupnya sendiri gitu maunya membantu untuk ini kan yang untuk apa sih yang dia butuhkan gitu nah jadi kita tuh kayak butuh berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang menjawab kebutuhan konsumen kita kemudian bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produk dengan harga yang affordable tapi kualitas terbaik contoh saat pandemi gitu mungkin orang-orang juga gak bisa spend terlalu banyak uang untuk kosmetik tapi kalau misalnya kita selalu bisa menghasilkan produk terbaik dengan harga yang affordable kebutuhan konsumen terjawab tapi tanpa mereka perlu spend terlalu banyak uang ya mungkin kayak ada yang bisa dialokasikan nih untuk hal yang lain gitu jadi kita bersama partner ini tuh ya kita tuh untuk menjawab itu tuh jadi kayak gimana kita berlangsung ya kita sama-sama kolaborasi oke apa yang kita bisa lakukan untuk cost reduction tapi dengan kualitas terbaik apa yang bisa kita improve dari proses kita bersama itu sih kira-kira kalau dari team sourcing oke berarti sebetulnya kurang lebih ada 4 rumus sukses dari Kak Olga untuk inovasi nih sebetulnya yang pertama menumbuhkan budaya inovasi di internal dan di eksternal Paragon contohnya supplier terus yang kedua bikin acara bareng nih sama supplier supaya ada co-creation ya gak cuma dari internal doang tapi dari eksternal juga bisa ngasih masukan nih ke Paragon untuk inovasi terus yang ketiga kita menghasilkan produk dengan sebisa mungkin low cost supaya apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini supaya orang-orang yang cenderung untuk spend less mau bayar untuk sesuatu yang low cost ya gitu keren banget sih kalau gak sih wow nice one oke mungkin setelah dari team sourcing kita bisa lanjut ke yang terakhir ke Pak Ruli nih sebetulnya ini kurang lebih pertanyaannya akan mirip-mirip ya Pak Ruli dengan pertanyaan yang saya lemparkan ke Kak Olga nah kalau dari packaging sendiri nih Pak Ruli ya bisa disininkan sedikit kali ya Pak ya bagaimana value inovasi berjalan di team packaging di kesahariannya terus bagaimana peran packaging dalam keberlangsungan beauty industry bagaimana improvement-improvement packaging bisa menjadi game changer untuk global beauty industry soalnya kan kalau dilihat dari segi packaging ya Pak ya mungkin beauty industry ini packagingnya termasuk salah satu yang paling rumit atau paling kompleks diantara cap sektor FMCG lainnya itu bagaimana Pak Ruli bisa menciptakan packaging yang bisa membuat konsumen jatuh cinta pada pandangan pertama untuk produknya mungkin Pak Ruli bisa cinta panjang lebar Oke makasih Sam jatuh cinta pada pandangan pertama ke produk ya teman-teman yang namanya produk ya itu pasti ada kemasannya benar setiap konsumen itu akan memakai isinya bulknya tapi apa yang pertama dilihat dari oleh seorang konsumen adalah packagingnya saat kita berjalan di store bagaimana packaging itu bisa narik perhatian si calon konsumen nih buat ngambil nah itu salah satu fungsi yang utama di packaging meskipun ada fungsi lainnya yang berupa melindungi bulk dan segala macam gitu ya inovasi untuk packaging itu kadang kita ada beberapa jalan gitu ya ada jalan yang misalnya kita melihat horizon yang jauh dimana sustainability dan segala hal ada juga kita melihat horizon yang lebih dekat tapi in the real world gitu ya dalam kenyataan horizon 2 itu lebih dilihat sama orang karena horizon 2 itu lebih tat sama konsumen oke nah apa yang dilihat seseorang pada saat kita melihat packaging gitu ya itu tidak boleh menyulitkan harus lebih memudahkan itu dari sisi konsumen bagaimana packaging kita saat di jajar di store itu bisa terlihat outstanding dibanding dibanding kompetitor-kompetitor kita gitu ya itu nah tadi Sam sempat sempat bilang kalau misalnya packaging itu bisa jadi game of changer saya bawa satu produk ini ini produk masih baru kayaknya ya rasanya baru minggu ini ya Kak Anti mungkin yang lebih tahu ini yang create tindak anti kita nerjemahin ini jadi suatu packaging ini seperti tube tapi ininya dipakai untuk lipstick cair bayangkan sama teman-teman apa yang kita bikin dari pengaruh packaging di sini less material less material equal sama less cost less material less cost less waste udah jelas kan itu yang bisa dilakukan oleh team packaging untuk suatu untuk development suatu produk baru even untuk memberi customer experience kalau teman-teman nanti nanti teman-teman bisa search ini udah dijual online tapi rasanya sih kalau di toko offline belum ada even team packaging harus memikirkan bagaimana ini tuh saat dibuka memberi experience yang lain sama konsumen kita ngebukanya ini gak dari sini teman-teman tapi dari sini it's given another experience gitu ya sama konsumen kita itu kalau soal experience jadi kita gak bisa gak bisa diam di tempat jelas karena kompetitor kita juga bergerak dalam proses create new packaging itu kita banyak interaksi dengan timnya Kak Antti jadi kita lihat bagaimana kita bisa lebih terlihat outstanding terhadap kompetitor-kompetitor kita terus ada satu hal yang mungkin menarik belakangan ini karena kita sekarang hidup bukan hidup ya berada di tengah pandemi gitu dimana orang itu jadi kebiasaannya berubah cara orang belanja itu berubah pandangan orang terhadap produk itu berubah buat packaging apa sih tantangannya sebenarnya dulu orang itu saat milih packaging milih produk through packaging itu orang bisa pegang orang bisa feel bagaimana kita create packaging itu saat dipegang itu jadi sangat menarik orang sekarang tantangannya kan banyak teman-teman juga mungkin saat beli produk kosmetik atau produk beauty itu yang pertama itu lihat gambar lihat di internet segala macam nah sekarang sudah dari titik yang lebih jauh packaging itu sudah mulai berperan di suatu produk saat pertama dilihat karena kan dilihat di layar itu sangat beda kita saat dilihat lewati selfie yang sangat beda trik seperti itu efeknya kemana teman-teman berpikir kalau misalnya finishing decoration dari suatu packaging tentu set saat kita jalan di kondisi pandemi sekarang dimana orang melihatnya virtual dibanding set design saat itu ditaruh di selfie itu sedikit berbeda trik-trik seperti itu mungkin yang banyak dihadapi sama tim-tim packaging saat ini yang menunjang innovation satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan sama teman-teman yang ada di sini adalah innovation itu creation dikalikan commercialization selalu jadi inovasi terutama di packaging sebagus apapun inovasi kalau itu tidak buy-in sama konsumen tidak nolong penjualan jadinya orang bilang packagingnya bagus segala macam terus nolong tidak bikin orang tertarik tidak itu hal-hal sesuatu yang beda gitu sih Sam kalau dari saya oke kalau yang saya tanggap berarti sebetulnya kata kunci lebih ke arah designing customer experience by functional and by visual ya Pak ya tapi tetap dengan with low budget ya Pak ya iyalah yang kedua jangan lupa teman-teman di sini beli produknya emina squeeze me up karena baru kemarin launching di Lazada ada diskon guys bisa langsung cek di instagramnya nah tadi Pak Roli sedikit nanya nih Pak mungkin teman-teman di sini juga agak belum familiar ya mungkin Pak Roli bisa jelasin lebih lanjut tentang horizon 1 itu apa sih horizon 2 itu apa sih horizon 3 itu apa sih oke horizon 1 jelas yang kita kita hadapi saat ini ya mata kita melihat horizon 1 saya terangin pakai bahasa simpel horizon 2 adalah near future yang akan segera kita lihat horizon 3 horizon 4 jelas lebih jauh gitu ya kayak misalnya gini orang ngomong recycle recycle material orang bilang itu apakah itu horizon 2 jelas bukan horizon 1 apakah itu horizon 2 atau horizon 3 seberapa cepat sih kita tuh bisa menerapkan recycle material di kita orang horizon 3 akan mikir oke buat sustainability material recycle material orang yang bekerja di horizon 3 akan mikir bagaimana sih material itu supaya gampang terurei supaya gampang tidak terlalu mengganggu lingkungan dari materialnya bisa dipakai tapi orang horizon 2 akan berpikir bagaimana sih kita tuh ngedesain material ini lebih ringan less waste seperti itu sebagai contoh begini ini saya kebenaran ada produknya ini kalau dilihat kelihatan begini produk ini serupa saya gak bakal sebut tapi yang satu punya paragon ini sekalian promosi nice product ini kita bisa bikin produk 17% lebih ringan dari kompetitor nah itu salah satu seperti itulah horizon yang kita bisa kita gain dalam jangka waktu dekat tapi itu bisa jadi selan game changer itu peran packaging disitu biasanya oke terima kasih Pak Roli jelasannya mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama kali ya aku mau coba baca ini pertanyaan pertama dari Mbak Ovi dulu deh ini sepertinya dari kakak Antin halo halo kakak aku Ovi mau bertanya dari sekian banyak inovasi yang ada dan diajukan oleh paragonian kira-kira dari mana inovasi tersebut akan dipertimbangkan untuk dikaji lebih lanjut oleh tim mungkin kak Antin bisa lebih detail lagi nih kak Antin ceritanya oleh good question Ovi ya tadi yang nanya yes Ovi pertanyaannya bagus banget karena mungkin itu yang akan yang pasti ujung-ujungnya kita punya banyak inovasi dan senangnya di paragon kenapa saya juga bertahan cukup lama disini sampai 9 tahun karena kita itu diberikan ruang untuk terus berpikir kreatif memberikan ide-ide yang aneh-aneh atau memberikan ide-ide yang gila untuk bisa dicek gitu kan nah untuk menentukan kira-kira inovasi yang mana sih gitu kan dari segitu banyak ide dari paragonian inovasi yang mana yang kira-kira bakal dilanjutkan untuk didevelop oleh tim produk development jawabannya adalah kita harus iterasi ke konsumen apa sih iterasi iterasi itu kita menanyakan ke konsumen kira-kira konsumen tertarik gak ya dengan produk seperti ini kira-kira konsumen suka gak ya dengan inovasi ini kalau konsumen itu suka berarti itu bisa lanjut prosesnya ke development tapi kalau misalnya enggak bukan berarti itu langsung dibuang ide-idenya tapi kita taruh namanya kita sebut parking lot ke tempat parkir kita cek lagi kita evaluasi lagi apa yang bisa kita tambahkan apa yang bisa kita kurangi atau apa yang bisa kita adjust dari ide tersebut jadi gak ada ide yang dibuang intinya kalau di PID di PID-nya paragon selalu kita iterasi kita tanyakan ke konsumen memungkinkan atau tidak bisa jadi gak gak dibuat atau didevelop di tahun ini mungkin nanti di 3 tahun ke depan baru akan dibuat jadi jangan sedih jangan gundah semua ide pasti didengarkan dan kita taruh di parking lot oke ada sistem yang namanya parking lot ya kanti ya betul jadi jangan sedih kalau udah ngide terus tiba-tiba ya gak dipakai itu tuh gak pasti dibuang pasti ada arsite untuk kita revisit lagi karena apa yang kita pikirin sekarang mungkin memang terlalu advance untuk saat ini misalnya 3 tahun ke depan mungkin itu bisa menjadi benefit yang dicari oleh konsumen iya oke terima kasih kanti nah kita next nih ya ada pertanyaan aduh udah mulai banyak pertanyaan masuk nih ya mungkin pada malu-malu tadi next ini ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Anissa halo kak saya mau bertanya bedanya packaging innovation di departemen PID sama kreatif product designer di departemen marketing apa ya kak terima kasih mungkin ada yang bisa jawab dari Kak Olga atau dari Pak Ruli mungkin atau dari Kak Ante juga bisa bantu jawab tiga-tiganya tertembak siapa yang mau jawab deh Kak Ante dulu deh kalau misalnya dari produk bisa dari Pak Ruli untuk yang marketing saya coba bantu jawab nanti 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 saya yang jawab ya itu kita harus bekerja sama itu berbeda karena kita beda beda direktorat tapi kerjanya tuh kayak gak bisa dipisahkan jadi harus bekerja sama seorang product designer biasanya akan memberi konsep bentuk signature ke tim packaging innovation apa yang jadi tugas orang packaging innovation orang yang jadi tugas orang packaging innovation adalah bagaimana membuat barang itu tuh bisa diindustrialisasi diindustrialisasi artinya bisa diproduksi jadi apakah bentuk itu bisa dicetak dicetakan plastik apakah bentuk itu bisa bisa di print apakah bentuk itu bisa di filling di filling line pabrik apakah bentuk itu nanti pas di pack di box untuk didistribusikan itu bisa cukup aman nangkep kan bedanya jadi kita kalau orang packaging innovation itu lebih ke sisi sudah menjadikan desain itu produk dan layak diproduksi available to be produced kalau misalnya orang designer itu dari konsepting awal mudah-mudahan menjawab untuk tambahan tadi mungkin yang ditanya apa bedanya dengan tim kreatif yang ada di market betul Sam? betul kalau misalnya dulu sebenarnya saya sempat ada di ranah brand karena saya sempat menjalani menjadi brand manager kreatifnya Emina jadi kalau misalnya di kreatif kreatifnya di tim marketing mereka itu akan lebih banyak membuat desain yang berhubungan sama komunikasi jadi brandnya sudah ada produknya sudah ada tim kreatif di marketing itu memastikan komunikasinya itu bisa tepat sasaran ke konsumennya jadi produknya sudah ada nanti gimana caranya produk ini di branding biar konsumen tertarik jadi bedanya memang cukup jauh kalau misalnya di yang timnya Pak Ruli di timnya Pak Ruli itu sebelum produknya ada sebelum produknya launch didesain oleh timnya Pak Ruli tapi untuk di marketing setelah produknya launch setelah produknya ada itu desain komunikasinya dibantu oleh tim kreatif di marketing seperti itu bedanya oke berarti kalau tim Pak Ruli sebelum produk launch kalau yang di marketing setelah produk launch seperti ya betul oke terima kasih banget Kanti dan Pak Ruli nah ini terakhir ada pertanyaan menarik banget nih buat Teh Olga Teh Olga ini ada Mbak Alif atau Mas Alif nih sorry ya kalau saya salah menyebutkan Mbak atau Masnya jadi ada pertanyaan nih dari Mbak atau Mas Alif nih pertanyaannya Teh Olga mau bertanya untuk mendevelopment suatu source itu tata caranya seperti apa ya apakah hubungan antara tim PID dan supplier saja atau ada departemen lain yang diikut sertakan seperti R&D atau tim quality di plan monggo Teh Olga oke halo Kak Alif jadi kalau tim sourcing sendiri pasti kita gak bisa cuma tim PID aja barengan sama supplier nih untuk mendevelop sesuatu apalagi kalau misalnya kita mendevelop suatu source misalnya anggaplah kayak oh kita sedang membuat suatu packaging misalnya kayak kita ada improvement di material nah itu kita gak bisa sendiri cuma tim PID barengan sama supplier tek-tok-tek-tok sendiri karena apa misal ini terkait suatu packaging packaging akan terkait sama formula di dalamnya kita harus melibatkan siapa sih R&D R&D akan terkait jadi misal kita akan kolaborasi bareng nih untuk packaging kita ada suatu material nih ada suatu improvement material kita akan cek cocok gak sih saat ini diisi dengan formula kita kompatibel gak sih kemudian kita juga akan cek juga nih misal ke konsumen misal di material ini tuh akan ada pengaruh saat digunakan rasanya mungkin kayak feelnya beda konsumen nyaman gak sih rasanya nah mungkin kita akan kolaborasi juga nih sama tim marketing saat kita akan research di pasaran konsumen tuh nyaman gak sih dengan perubahan material ini tim quality terkait gak pasti akan terkait jadi ada suatu improvement misal di material tadi akan pengaruh ke hal apa sih kemudian quality itu harus mengevaluasi saat ada kedatangan barang harus mengevaluasi di sisi mana sih untuk meyakinkan produk ini bisa kita gunakan dengan baik di line produksi hingga launch ke market dan konsumen itu juga nyaman nanti saat menggunakan jadi PID gak bekerja sendiri bersama supplier kita akan kolaborasi sebagai satu paragon oke berarti sebetulnya oke berarti sebetulnya kalau dirangkum intinya tim PID ini multi departemen banget ya kerjanya ya betul banget oke sip karena berhubung keterbatasan waktu teman-teman aduh maaf banget sebetulnya udah banyak yang nanya tapi belum banyak yang terjawab mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa di offer ke Pigeon Hall supaya narasumber-narasumber yang bersangkutan bisa langsung menjawab pertanyaan kalian melalui Pigeon Hall nah untuk mengakhiri acara ini teman-teman ya saya izin ke Panitia mau minta tolong untuk masing-masing pembicara narasumber kita hari ini bintang tamu kita hari ini untuk memberikan closing statementnya mungkin buat para teman-teman disini yang hadir di Zoom meeting ini mungkin siapa yang mau ngomongnya duluan Tanti, Olga, Pak Ruli boleh deh saya dulu alhamdulillah ceritanya kalau dari saya saya bekerja di Paragon sudah cukup panjang dan selama ini yang selalu saya suka disini adalah tidak ada ide yang terlalu gila untuk tidak diutarakan jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang banyak banget idenya di otak gitu kan kepikiran sering banget kepikiran malam-malam pengen buat A pengen buat B pengen buat C feel free untuk join juga di tim PID I'll be looking forward to meet you guys here dengan ide-ide menariknya oke thank you Ganti ayo lanjut Pak Ruli atau kalau gak kalau gak dulu nih udah open aku boleh oke buat teman-teman semua mungkin yang aku bisa share adalah Paragon ini sangat terbuka dengan ide-ide baru dengan semua apa ya dengan semua keinginan teman-teman keinginan partner kita untuk saling bertumbuh bersama jadi terus bener-bener kayak tempat ini tuh kayak kok teman-teman mencari tempat yang nyaman untuk belajar yang nyaman untuk mengungkapkan suatu ide nah ini tuh tempat yang paling menarik sebenarnya Paragon ini karena kayak ide yang muncul itu gak pernah salah saat misal kita gagal pun saat melakukan sesuatu itu juga gak pernah maksudnya kayak di tempat ini tuh kayak kok kamu salah ya tuh tapi ini adalah ya kamu belajar dari hal yang kayak kamu alamin jadi kayak ini tempat yang sangat menyenangkan dan berharap juga kayak teman-teman tuh kayak juga bisa merasakan tuh di tempat yang menyenangkan ini untuk belajar dan berinovasi oke terakhir dari Pak Ruli mohon gak Pak Ruli oke closing statement dari saya yang pertama itu jelas yang pertama itu saya ingin bilang sama teman-teman innovation itu invention kali commercialization ya selalu itu jadi ide kalau tidak jadi komersial jadi yang bermanfaat itu ya percuma gitu ya saya udah jalan di banyak multinational company baru tiga tahun saya join di Paragon saya lihat suatu semangat yang luar biasa di tim Paragon semangat untuk membuat sesuatu yang baik bermanfaat buat kita semua ya buat sekitar buat Indonesia banyak hal baru yang dibuat di Paragon yang saya harap sih ini suatu saat akan jadi kayak macam milestone buat bangsa Indonesia ya siapa tahu Indonesia di dunia kosmetik akan jadi sesuatu yang yang patut dibanggakan let's join Paragon mudah-mudahan ketemu nanti di pabrik pakai seragam yang saya pakai ya kalau yang berjodoh ketemu masuk di pabrik terkasih ya thank you Paroli oke kalau gitu saya tutup deh kalau dari saya terakhir vision without execution is just a delusion kalau mau join ke Paragon ayo kita eksekusi sama-sama kalau punya mimpi besar untuk kosmetik Indonesia ayo kita gerakin sama-sama thank you semuanya selamat pagi episode yeah selamat pagi